Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar adik-adik, semoga senantinya tersehat dan semangat. Hari ini kita belajar mengenai matematika yang ke-6, mengenai KPK dan FPB. Langsung saja, ini dia fokus pembahasan kita, yang pertama faktor persekutuan terbesar atau FPB, dan yang kedua kelipatan persekutuan terkedil atau KPK. Sebelum membahas KPK dan FPB secara lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu faktor, kelipatan, faktor prima, kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih, dan faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih. Ini ya, ada beberapa jenis yang harus kita pelajari. Pelan-pelan ya, nanti videonya bisa di-post terlebih dahulu untuk di channel. Baik, yang pertama faktor. Faktor adalah suatu bilangan yang dapat habis membagi bilangan tersebut. Jadi, suatu bilangan itu disusun oleh faktor-faktor pembagi, seperti ini. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Kenapa 4 dan 5 tidak? Karena tidak bisa ya. 6 dibagi 6, 1 ya. 6 dibagi 3, 2. 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 1, 1. Seperti itu ya. Jadi, bilangan-bilangan yang bisa membagi habis bilangan tersebut. Itu namanya bilangan yang memiliki faktor, ya. Ini faktor tersebut, ya. Faktor adalah suatu bilangan yang dapat habis membagi bilangan tersebut. Paham ya, adik-adik? Ini ada contoh lagi. 18 itu faktornya berapa saja? Ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 8. Semua ini bisa membagi habis 18. Maksudnya, membagi habis itu pembagian yang tidak ada lagi sisanya, ya. 18 dibagi 1, ya 18. Habis, ya. 18 dibagi 3, berapa? 6. Habis, ya. 18 dibagi 6, 3. Habis, semuanya dapat 3 orang 6. Contohnya, ya. 18 dibagi 9, 2. 18 dibagi 1, 8. 18. Nah, seperti itu namanya faktor. Yang kedua, faktor persekutuan 2 bilangan atau lebih. Ya, perhatikan. Faktor persekutuan 2 bilangan adalah faktor-faktor dari 2 bilangan tersebut yang bernilai sama. Jadi, faktor itu sama. Ya, 2 bilangan dicari faktornya, terus dicari faktor yang sama. Contoh, tentukan faktor persekutuan dari 4 dan 8. Biasanya adalah faktor dari 4, ya. Ini 1, 2, dan 4. Ya. Habis dibagi 1, habis dibagi 2, dan habis dibagi 4. Faktor dari 8. 1, 2, dan 4, dan 8. Terus, dicari yang sama. Yang sama kan ada 3 ini, ya. 1, 2, dan 4. Itu namanya faktor sama. Atau yang kita sebut faktor persekutuan. Seperti itu, ya, adik-adik. Paham, ya? Kalau paham, mari kita lanjut. Kelipatan. Apa itu sih kelipatan? Ya. Perhatikan. Dicara. Kelipatan adalah hasil perkalian. Suatu bilangan dengan bilangan lain. Jadi, progresif, ya, ke atas. Itu namanya kelipatan. Dilipat, gandakan. Ini maksudnya, ya. Contoh, ini kelipatan 2. 2 dikali 1, kan, 2. Terus, 2 dikali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali, ini ya, 6, ya. 2 kali 4, 8. Ya. Dan 2 kali 5, berapa dikati? Ya, betul. Ini adalah pelipat gandaan dari 2. Sekarang kalau saya punya contoh 6. Kalau dilipat ganda, kan, jadi berapa? Kalau dilipat ganda, kan, jadi 1 kali, jadi 6. Kalau 2 kali, jadi 12. Kalau 3 kali, 18. Kalau 4 kali, 24. Kalau 5 kali, 30. Dan seterusnya, ya. Tapi, sama-sama anjang, nih. Terus, 8. 8 dikali 4, gandakan. 1 kali, ya, jadi 8. 2 kali, jadi 16. 3 kali, jadi 24. 3 kali, jadi 32. 4 kali, jadi 32. Dan 5 kali, jadi 8. Jadi, 45. Kalau kita cari faktor persekutuan tadi, ini berarti 24, ya. Bisa makan, ya. Jadi, kelipatan itu pelipat gandaan suatu bilangan dengan bilangan lain, ya. Kalau 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai seterusnya, ya. Dapat, sih. Sekarang, kelipatan persekutuan dua bilangan atau lebih. Nih, perhatikan lagi, ya. Kelipatan persekutuan dua bilangan adalah kelipatan-kelipatan dari dua bilangan tersebut yang bermilai sama. Ini adalah contoh dari kelipatan dua dan kelipatan tiga. Kelipatan dua apa? Dilipat gandakan satu kali, kan, jadi dua. Dua kali, jadi empat. Tiga kali, jadi enam, ya. Empat kali, jadi lapan. Lima kali, jadi sepuluh. Ya, terus enam kali, jadi dua bilangan, ya. Terus, sekarang tiga. Kita dilipat gandakan, jadi dua kali. Jadi enam, kan, ya. Terus tiga kali, jadi berapa? Sembilan. Jangan enggak bingung. Ini. Saya, ya. Di enam, jadi sembilan. Kalau tiga kali, ya. Kalau empat kali, berapa? Dua belasan. Ternyata, kelipatan yang sama dari dua bilangan itu adalah kelipatan persekutuan, ya. Yang mana, kira-kira yang sama ada dua gelombang yang menuju bilangan tersebut. Contohnya ini. Enam, ya. Sekali lagi, atik-atik. Yang dua. Ada, ya. Dan dua belas lagi. Enam dan dua belas adalah kelipatan persekutuan, ya. Apa yang arti, ya? Kita lanjut. Yang lanjutnya adalah faktor prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, ya. Hanya dua faktor. Atau bisa dibilang, bilangan ini adalah bilangan yang ekois. Kenapa? Hanya bisa dibagi, ya. Atau mempunyai faktor satu dan bilangan itu sendiri. Ya. Cuma bisa dibagi satu sama bilangan itu sendiri. Contohnya apa? Ini. Cari bilangan prima antara satu sampai sepuluh. Ini. Ada dua, tiga, lima, dan tujuh. Dua itu hanya dibagi satu dan dua, ya. Tiga, satu dan tiga. Lima juga. Satu dan lima. Terus tujuh, ya. Satu sama tujuh. Yang lain nggak bisa. Hanya punya dua faktor saja. Atau bisa dibilang faktor prima itu bilangan, apa, dari bilangan yang ekois, ya. Cepat bilang saja, ya. Lepas. Terus kita lanjut masuk ke pembahasan sesungguhnya, yaitu FPB. Faktor persekutuan terbesar. Jadi faktor itu tadi, ya, yang angka di bawahnya yang bisa membagi habis. Terus persekutuan yang sama, berarti ini antara dua atau lebih angka, ya. Yang dicari yang terbesar, ya. Berarti kata kuncinya yang sama. Faktor yang sama. Ini, tulis ya definisinya. FPB adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor persekutuan lainnya. Ini, ya, faktor persekutuan terbesar dari faktor persekutuan lain. Ini, dicatat ya, adik-adik, biar paham. Nanti kalau terlalu cepat bisa di-post ini. Ini, contoh FPB. Tentukan FPB dari 6 dan 15, ya, faktor itu harus dibagi dengan bilangan apa? Bilangan prima, ya. 2, 3, 5, 7, seperti itu, ya, dan seterusnya. Ini, contoh. 6, 6, 6 itu faktor primanya adalah 2 dan 3, ya. 2 dan 3. Sedangkan 5 adalah, kalau dibagi 3, hasilnya 5. Ini, sudah menutupnya, sudah habis. Berarti, 6 itu faktor, faktornya adalah 2 dikali 3. Sedangkan 15, berapa adik-adik? 3 dikali 3. Ya, terus, yang dari definisi FPB tadi, faktor persekutuan terbesar. Pokoknya, faktor yang sama, yang bersekutu, ya. Itu kata kuncinya. Ayo, kita cari yang mana kira-kira. Yang mana kira-kira, adik-adik? Ya, betul. Yang 3. Ini yang salah. Ini adalah, FPB dari 6 dan 15 adalah 3. Itu, ya, contoh dari FPB. Atau, bisa disingkat, FPB itu faktor podo, sing, bagus. FPB. Seperti itu, ya, dikati. Kalau ada, mungkin belum jelas, silakan tanya saja, ya. Dan, saya ulangi lagi, pertanyaan itu gratis. Tidak usah bayar. Baik, kita lanjut. Bahasan inti selanjutnya adalah KPK. Apa itu KPK? Kelipatan Persekutuan, ya. Kelipatan apa tadi? Bilangan itu dikali dengan bilangan lain yang progresif, ya. Yang kekanan, yang semakin banyak. Tapi, dicari yang terbecil. Seperti itu, ya. Namanya adalah KPK. Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, ya. Tapi, Kelipatan Persekutuan Terbecil. Apa sih, Kelipatan Persekutuan Terkecil itu? Ini dia, ya. Adik-adik, silakan dicatat. KPK atau Kelipatan Persekutuan Terkecil adalah Bilangan Kelipatan Terkecil yang sama banyaknya. Dari, yang sama dari banyaknya bilangan tertentu. Kelipatan Persekutuan Terkecil yang sama dari banyaknya bilangan tertentu. Itu, ya, kata kuncinya. Jadi, Kelipatan. Kelipatan itu, ya. Yang tadi, Kelipatan 2 berapa? 2, 4, terus 6, 8, seperti itu, ya. Dan seterusnya. Kalau dari dua bilangan, Jadi, Kelipatannya itu dicari yang sama, yang bersekutu, dan yang paling kecil tentunya, ya. Yang paling dekat. Ini contohnya. Kita lebih mudah mencari KPK itu lewat ini. 4, faktorisasi pohon prima. Faktorisasi prima dengan bentuk pohon. Lihat. Contoh, tentukan KPK dari 8 dan 15. Kita bagi dengan bilangan prima saja. 8 dibagi 2 sama dengan 4, kan, ya. Terus, 4 itu, 2 dibagi 2. Berarti, ini, ini, ini adalah faktor dari KPK. Lihat. Faktor dari 8. Faktor dari 8. 2 kali 2 kali 2. 8 ini, ya. Terus, sekarang 12. 12, kalau dibagi 2 itu, ini kan bisa dibagi 3. Kita cari bilangan prima yang terkecil, yang bisa membagi, ya. 2 dibagi 2, hasilnya adalah 6. 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Berarti, faktor primanya adalah 2, 2, dan 3. Ya. Sini, paham ya, adik-adik? Jadi, kalau 12 itu, faktor primanya adalah 2, kali 2, kali 3. ini, kalau dikalikan, betulnya, ya, sama. 2 kali 2 kan 4. 4 kali 2, 8. 2 kali 2, 4 kali 3 kan 12. Sama, ya. Cocok, benar, ya. Terus, kita tulis, di sini, bisa seperti ini, ya. 2 kali 2 kali 2, atau 2 pangkat 1, 2, 3. Berarti, 2 pangkat 3. Kalau 12, 2-nya berapa? 2. Berarti, 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 2, ya. Dikalikan dengan 3. Terus, kelipatan persetutuan terkecil itu, apabila dicari melalui faktor seperti ini, dicari, dengan cara, ya, kalau ada faktor yang sama, yang bersekutu, itu dicari yang paling besar. Ya. Kalau faktornya tidak bersekutu, itu ya, dimasukkan semuanya, ya. Berarti, ini ada pohon, apa, ada faktor yang namanya 2, ya. Dan 2 itu double. Sama 3, ini ya. Berarti, ini dipilih salah satu, ya, ini yang paling besar, ya. Ini 2 pangkat 3 sama yang tidak bersekutu, atau yang sendirian 3. Jadi, 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 itu berapa tadi, ya. 8, ya. 8, ya. 8 dikali 3. Ya, ini 24. Jadi, KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Ini itu sebenarnya, ya. 8. Kali 1, 8. Kali 2 berapa? 16. Kali 3 berapa, adik-adik? 24. Terus 12. Kali 1, 12. Kali 2, 24. Nah, ini kan kelipatan, ya. Namanya kelipatan. Terus dicari yang bersekutu dan paling kecil. Ini bisa terus, ya. Sebetulnya, ya. 8 kali berapa? 4. 8 kali 4, 22, ya. Terus ini. 12 kali 3. Berapa adik-adik? 12. Dikali 3, 36. Ya. Berarti yang paling kecil itu kelipatannya kan 24. Ini. Tapi kalau pakai cara ini, itu cenderung lebih lama, ya. Kelipatannya ditulis, terus dicari yang paling kecil. Lebih enak pakai yang ini saja. Pokoknya, diingat-ingat ya, KPK itu KB. Faktor katut. Semua faktor itu katut. Dengan ketentuan, kalau faktornya sama atau bersekutu, itu digunakan yang paling besar, ya. Itu, ya. Penjelasan tentang KPK dan MPB tadi, ya. Mungkin, pembelajaran hari ini sampai di sini. Apabila dapat TN, langsung saja. Jangan surah-surah, ya. Dan, bertanya itu gratis, ya. Baik. Sekian, pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Dan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Belajaran hari ini.